Hei, nyokabar bro! Kali ini gue mau unboxing lagi sebuah smartphone kali ini dari Samsung dan bisa dibilang ini adalah smartphone termurah dari Samsung di tahun 2020 Seperti apa penampakannya? Yuk langsung aja kita buka Nah ini dia Samsung Galaxy A01 Core Sebelumnya kan ada Samsung Galaxy A01 yang biasa Yang ini versi Core-nya Nah gue belinya di Shopee tapi kalian bisa beli di toko online lain Tokopedia, Bukalapak atau dimanapun ya Karena ini udah banyak kok yang jualnya Harganya ini gue beli di Shopee Rp 1.049.000 Nah sebenernya gue bisa beli di Tokopedia ya dengan harga yang lebih murah Tapi gue lebih milih untuk beli di Shopee karena memang secara eksklusif dijual di sana Dan bakal dapet bonus juga microSD Ternyata microSD yang dikasih hanya sebesar 8GB ya Dan kalau dilihat ini kelasnya kelas 4 ya Jadi mungkin gak gue pakai di HP ini Ini malah bisa memperlambat kinerja HP ini aja ya Jadi kalian gak harus beli di Shopee, beli dimanapun bisa Ini Samsung terlalu percaya diri lah Oh ya disini kita bisa lihat ya Ini warnanya red Gue pilih yang warna merah ya ROMnya 16, bukan ROM sih, storage sebenernya 16GB, RAMnya 1GB Nah ini yang gue bingung sama Samsung nih Tapi memang dia percaya diri lah Samsung percaya diri Ngerilis HP dengan RAM 1GB harganya 1 juta lebih Ya kalau bukan Samsung siapa lagi yang berani begini ya Karena dia memang pemimpin pasar Android di Indonesia Yuk daripada lama-lama langsung aja kita lihat seperti apa rupanya Nah kalian bisa lihat disini ya Dapat dibundling dengan perdana IM3 Gratis 24GB setahun Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya lah ya Yuk langsung kita buka Kita lihat disini ada dus ya Oke gak dapet casing ya Kita dapet disini ada dua Quickstar Guide pakai bahasa Inggris Dan panduan singkat ini ya Pakai bahasa Indonesia Dan kartu garansinya sudah jadi satu dengan Quickstar Guide Kita dapet sticker IMEI Dapet HPnya Samsung Galaxy A01 Core Infinity Display katanya ya Slim Design Dan bateri Baterinya ini gak ketahuan kapasitasnya apa Ya lemasnya gak ada bateri gimana sih Samsung Charger Nah chargernya ini pun Kabelnya sudah langsung jadi satu ya Jadi kita gak dapet kabel data Kita dapet charger aja Outputnya itu 5V 0,7A Ya Oke Terus kita dapet Sim tray ejector Gak dapet headset Minimalis banget Bahkan kita dapet charger seperti ini Yang gak sampai 1A Bener-bener Samsung ya Luar biasa Tapi mereka percaya diri dan Gue rasa ini bakal tetap laku lah ya Mau gimana pun juga Yaudah kita biarin dulu aja ya Oke Samsung Galaxy A01 Core Ini desainnya Unibody ya Itulah kenapa kita dapet Sim tray ejector Karena memang gak bisa dibuka Nah kalau desainnya sendiri Emang tipis ya Kecil Dan Ini walaupun plastik Ini kokoh Ya build kualitas Samsung Memang bagus lah ya Terus kita liat disini Di bagian belakang dulu ya Di bagian belakang ini Kita bisa liat ada Satu Atau single camera Dengan LED flash Udah gitu aja Ada Nah ini ada Plastiknya ini Ada pola garis-garis Ini sih Gue optimis nih ya Ini plastiknya kuat nih Gue ngerasain Plastiknya kuat Kokoh gitu ya Jadi gak akan mudah lecet Sebenernya ini nih Kecuali kalau kalian Pakainya serampangan ya Sebarangan Terus kita liat Di sebagian samping Samping kiri Samping kanan Ada tombol power Dan ada Volume Tombol volume Di Kiri Ada Oke Jadi desainnya ini unik ya Biasanya kan Kalau SIM card itu Desainnya itu Memanjang begitu ya Kalau ini Dia melebar Jadi Dua ini untuk SIM card Dan satu untuk micro SD Oke Kita pasang lagi Jadi lebar Panjang nih Kalau dari samping Terus di bagian bawah Kita menemukan Jack audio 3,5mm Mikrofon Port micro USB Micro USB ya Bukan USB type C Dan speaker Kemudian di bagian atas Gak ada apa-apa Nah Di depan ini Kita menemukan Layar Yang katanya Tadi apa bilangnya ya Infinity display Tapi gak Infinity display ya Di bagian atas ini Kita bisa lihat Bezelnya Masih tebal Di bagian bawah Juga masih tebal Di bagian sampingnya Juga masih tebal Dan layarnya ini Tidak mengadopsi Teknologi 2.5D Curved glass Ya Jadi flat gitu aja Gak melengkung Oke Gue mau setting-setting dulu ya Nah Ini dia tampilan UI Dari Samsung Galaxy A01 Core Nah Kalau kita lihat disini ya Ada Aplikasi Google Nah Di aplikasi Google-nya ini Assistant Go Gmail Go Google Go Gallery Go Maps Go YouTube Go Jadi kemungkinan besar Sistem operasinya ini Pakai Android Go Kita masuk Coba kita lihat di ini ya Di pengaturannya Nah Ini Android-nya Android 10 ya Jadi kemungkinan Android 10 Versi Go Nah Ini gak ketauan ya Gue gak tau Dia UI-nya pakai UI apa Karena memang gak ada tuh Keterangannya Kita langsung aja Lihat ke AIDA64 ya Buat lihat spesifikasinya Nah Ini dia Kita lihat sistemnya Tuh Tuh Agak loading gitu ya Maklum lah Memori yang terinstall 1GB Total memorinya itu 887MB Dan Sisa memorinya Hanya sekitar 340MB Oke Mediatek MT6739W 4 core Cortex A53 1495MHz Dan Nah ini dia nih Ini udah jarang banget Dan Gue gak ngerti sama Samsung Kenapa Stega itu Bikin HP ini Gitu ya Di tahun 2020 Dirilis Karena Mediatek MT6739W Ini Masih pakai Manufacturing process 28 Nanometer Padahal Rata-rata HP sekarang itu Minimal Dia pakai Manufacturing process Itu 14 Nanometer Wow Nah untuk layarnya sendiri Dia pakai PLS TFT ya Resolusinya 720x1480px Atau HD+, Dengan luas layar 5,3 Inz Dan kalau gue Lihat-lihat ini Layarnya ini cukup Bagus ya Artinya memang detail Karena dia pakai Resolusi yang cukup tinggi Di layar berukuran 5,3 inch Jadi kelihatan cukup detail Warna-warna ditampilkan Juga cukup cerah Terus kita lihat Baterainya ya Baterainya ini Dia pakai Kapasitas Sebesar 3000 mAh Dengan CPU tadi Masih menggunakan Fabrikasi 28 nanometer Ya Gak akan terlalu bisa Diharapkan ya Maksudnya Mungkin cukup Satu hari Tapi kalau dibilang Awet Yang gak awet juga Karena memang Fabrikasinya masih 28 nanometer Oke langsung kita Lihat sensor box Nah di sensor box ini Dia loading dulu Ya Apa yang sedang Dia pikirkan Oke Hmm Eee Ya kalian bisa Lihat sendiri lah Yang ada aja Yang gue sebutin ya Dia punya sensor Akselerometer Sensor jarak dekat Sensor suara Yang lainnya Gak ada Gairoskop Gak usah lah Itu ya Gak usah deh Inilah ya Kalian lihat Oke kita lihat Sisa memorinya Berapa ya Kita lihat Penyimpanan Nah ini dia Status penyimpanannya Dari 16 GB Masih tersisa 10 GB Jadi Cukuplah ya Jadi Android gue ini Memang ringan Artinya sekitar 6 GB Gak sampai ya Sekitar 5, sekian GB Untuk sistem operasinya Cukup untuk Menginstall aplikasi-aplikasi Seperti WhatsApp Instagram Dan media sosial lainnya Kalau game Gimana ya Oke kita lihat Kameranya ya Lihat kamera Nah ini dia Kameranya Kameranya ini Kamera belakangnya 8 MP Kamera depannya 5 MP Kita lihat disini Minim banget ya Jadi hanya Ada pilihan foto Atau video Nah yang cukup Hebat Menurut gue sih ya Yang gak hebat-hebat Banget ya Kalau dibandingin Semua spesifikasi Yang ada Ini videonya Bisa merekam Hingga resolusi Full HD 1080p Nah ini dia Full HD 1080p Untuk kamera Belakang Kamera depan pun Begitu 1080p Tapi kalau FPSnya Gue gak tau Karena emang Gak keliatan Nah Kesimpulannya adalah Apakah gue merekomendasikan HP ini Menurut gue Kalau kalian bertanya Cari HP murah Dari Samsung Yang digunakan Untuk chat Dan Media sosial ringan Ya Dari Samsung HP ini adalah jawabannya Galaxy A01 Core Harganya Rp1.100.000 Kalau harga resminya Harga normalnya Tapi kalau Pertanyaannya diubah Bang Gue punya uang Rp1.100.000 Pengen cari HP yang Spesifikasinya Cukup enak Bisa main game Gitu ya Maka gue akan Rekomendasikan HP lain HP lain Dari brand lokal Itu ada yang Harganya Bahkan lebih murah Dari ini Bisa kasih spesifikasi Yang lebih tinggi Dan bisa Diajak bermain game Oke Itu aja ya Kesimpulannya Tentang Samsung Galaxy A01 Core Kembali ke kalian Kalau memang kalian itu Cari HP Samsung yang murah HP ini bisa kalian pertimbangkan Oke deh Sekian dulu video kali ini Jangan lupa klik like Jika kalian suka Share jika bermanfaat Tinggalkan komentar Buat yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Unik dan bermanfaat lainnya Dengan gue Al Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax